Badai dan hujan es melanda kawasan puncak Gunung Selamet, Jawa Tengah. Ratusan pendaki terpaksa turun saat badai menerjang. Tiga pendaki bahkan harus dievakuasi karena menderita hipotermia dan cedera kaki. Badai dan hujan es menerjang kawasan puncak Gunung Selamet, Jawa Tengah. Ratusan pendaki yang tengah menuju puncak memilih turun kembali. Mereka khawatir terjebak badai. Tiga di antaranya bahkan harus dievakuasi timsat. Dua pendaki asal Cirebon, Jawa Barat dan Banyumas, Jawa Tengah mengalami cedera kaki saat akan kembali menuju pos pendakian Bambangan, Purbalinga, Jawa Tengah. Sementara seorang pendaki asal Tegal dievakuasi karena menderita hipotermia. Kita dikabarkan kemarin dari tim kami mengecek ke atas itu sempat hujan es di antara pos tujuh sampai puncak. Itu disebabkan karena mungkin pendakinya belum berpengalaman, itu disebabkan karena hipotermia. Tercatat 300 pendaki naik dari pos Bambangan saat badai terjadi. Petugas mengimbau pendaki untuk ekstra hati-hati dan menyiapkan fisik saat melakukan pendakian karena cuaca ekstrim yang selalu berubah-ubah. Dari Purbalinga, Jawa Barat, Catur, Edi Purwanto, Ayus, laporkan.